Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi bersama aku, Leha Lezu Oke, di video kali ini aku akan bahas mengenai tips bagaimana cara menabung Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang juga Dan jangan lupa untuk like, komen, serta share ke teman-teman kalian Jadi, tips dalam menabung yang pertama yaitu kalian menentukan tujuan dalam menabung Maksudnya, yaitu kalian tentuin tujuan menabung itu untuk apa sih? Kayak gitu loh Kayak misalnya kalian tuh pengen sesuatu Pengen beli handphone baru, pengen beli motor, pengen beli rumah, dan sebagainya Dengan kalian memiliki tujuan untuk menabung, jadi kalian tuh lebih semangat untuk bisa menabung dengan rutin Misalnya kalian ingin punya handphone baru Nah, disana kan kalian kayak pengen banget nih punya handphone baru Otomatis kalian tuh ada keinginan untuk tetap menabung setiap hari Supaya kalian bisa beli handphone baru Nah, kayak gitu Kemudian, untuk tips yang kedua Kalian bisa simpan tabungan kalian gitu di tempat yang aman Jadi, misalnya kalian tuh bisa menabung di ATM Atau misalnya di bank Atau juga bisa di celengan Nah, di celengan ini kalian juga tentunya harus disimpan di tempat yang aman Supaya tidak ada orang yang mengetahui celengan itu Kenapa? Karena celengan itu kan isinya uang Otomatis kan kita nggak tahu siapa aja yang ada di sekitar rumah Misalnya orang yang nggak dikenal atau siapapun Kalau misalnya tahu itu ada sesuatu yang berharga Otomatis kan kalau misalnya ada niatan jahat Kita kan nggak tahu gimana gitu kan Soalnya menurut pengalaman saya Saya itu sembarangan naruh celengan Dan padahal tuh kamar sudah dikunci dan akhirnya raib Dan buat kalian yang mau simpan tabungan kalian itu di celengan Kalian bisa beli celengan Atau juga bisa pakai barang-barang bekas Seperti botol aqua atau toples yang nggak terpakai Nah, aku ini kemarin beli celengan ini di pinggir jalan Atau di pasar juga mungkin ada Kalian bisa dapetin celengan dari Tanah Liat ini Nah, ini lumayan berat Jadi kalau misalnya kita udah isi Pas udah mau bongkar kan kayak antusias kita kayak lebih tinggi gitu loh Karena dia dari Tanah Liat Nah, untuk kalian yang misalnya nggak mau beli celengan Kalau beli celengan itu kan kayak misalnya ngeluarin uang lagi Kalian bisa pakai barang-barang bekas seperti botol ini Nah, botol air mineral ini bisa kalian manfaatin pakai celengan Tapi kalian juga nyimpannya harus di tempat yang aman ya Karena kan ini kelihatan gitu loh isinya Kalau untuk kita sendiri sih membuat kita tuh lebih semangat dalam menabung Kenapa? Karena kan kita bisa lihat sendiri tuh Isinya tuh kayak gini ya Ada isinya uang tuh kelihatan langsung Jadi otomatis kita kayak setiap hari kayak semangat dalam menabung Botol tadi kalian bisa juga pakai toples Nah, toples ini kalian bisa pakai misalnya toples-toples yang nggak dipakai di rumah nih Kalian bisa pakai toples-toples ini untuk menabung dengan Menaruh uang tabungan atau misalnya uang receh kembalian dari Indomart Atau Alfamart kan biasanya ada tuh kembalian 200-100 Kalian jangan buang Tapi kalian tuh simpan Simpan di botol atau di tempat yang seperti ini Di tempat yang aman gitu loh Jadi kalian bisa kumpulin Ini kumpulin Ada koin 200-100 Uang parkir kan biasanya kembalian 500-500an tuh Nah, kalian bisa simpan itu Itu hitung-hitung kalian tuh menabung Walaupun sedikit Tapi kalau misalnya kita sering dalam menabung Lama-kelamaan akan tidak terasa dan menjadi pundi-pundi rupiah Jadi tips yang ketiga yaitu Kalian bisa pisahkan tabungan sesuai dengan tujuan apa yang ingin kalian beli Nah, kayak misalnya ini Aku tuh pengen banget beli HP Nah, jadi aku tuh harus semangat dalam menabung Untuk bisa dapet beli HP baru Kayak gini Jadi setiap hari Aku tuh harus tetap Mau gak mau Misalnya hari ini gak Berarti besok double Kayak gitu Jadi tipsnya itu Kita tuh harus rutin Dan Ada keinginan yang kuat dalam menabung Jadi kalau misalnya sekarang Menabung besok Gak menabung Besoknya harus double Kayak gitu Jadi ini kayak gini Contohnya Aku tuh pengen beli HP Jadi aku nabungnya kayak gini Jadi Kalian tuh harus pisahin kan Setiap tabungan dan celengan Sesuai dengan tujuan apa yang kalian ingin capai Kayak tadi tuh Misalnya kalian tuh pengen beli sepeda Sepeda baru nih Kalian juga harus tetap nabungnya tuh di tempat yang berbeda Yang satunya buat handphone Yang satunya buat sepeda Kayak gitu Nah, misalnya kayak aku Nah, ini aku tuh nabung Buat persiapan nanti aku Persalinan Kayak misalnya nanti Beli perlengkapan Perlengkapan bayi Nah, itu aku mulai dari sekarang Aku tuh nabung Setiap hari Di dalam celengan ini Kayak gitu Kemudian Tips yang keempat Yaitu Segera masukkan Uang yang kalian punya itu Kedalam celengan Misalnya nih Buat kalian Anak-anak kos Atau misalnya Yang tinggal jauh Dari orang tua Kan biasanya Kalau misalnya anak kos Kan jatahnya per bulan Nah, kalau per bulan tuh Biasanya contohnya Dikasi uang Setiap hari Maksudnya setiap bulan Itu kan Uang bulannya Contohnya 2 juta nih Tinggal kalian bagi Dalam 1 bulan 1 bulan tuh 30 hari Bagi aja 30 Sekitar 66 ribu Nah, 66 ribu itu Kalian bisa bagi Misalnya untuk makan 3 kali sehari Kalau sekali makan 10 ribu Berarti 30 Jadi tinggal 36 ribu Kemudian untuk jajan-jajan Cemilan yang lain Hitung aja 20 ribu Nah, sisanya ada 16 ribu Nah, 16 ribu itu Bisa kalian manfaatin Untuk menabung Misalnya kalian cuma Mau nabungnya 10 ribu Dan 6 ribunya Untuk yang Hal-hal yang lain Kalian bisa banget Seperti itu Itu tips untuk yang Tinggal jauh Atau tinggal ngekos Kemudian tips yang terakhir Yaitu Kalian tuh harus Mikir-mikir terlebih dahulu Untuk membeli Sesuatu Yang kalian pikir itu Manfaat gak sih Buat diri kalian Nah, kayak gitu Misalnya sebelum Mau beli baju nih Padahal baju kalian tuh Di rumah banyak banget Kayak gitu Kalian tuh harus mikir Terlebih dahulu Kayaknya lebih baik Aku menabung Kayak gitu loh Dan juga Kalau misalnya kalian Keluar-keluar Atau misalnya Pergi sekolah Atau misalnya Pergi kuliah Kalian tuh cukup Bawa uang tuh secukupnya Kenapa? Karena Kalau misalnya kalian itu Bawa uang lebih Otomatis keinginan itu Akan lebih Banyak juga Pengen beli ini Pengen beli itu Jadi kalau misalnya Kalian bawa uang secukupnya Otomatis uang itu bakalan cukup Untuk yang kalian Bakalan beli itu aja Dan sisanya Bakalan ditabung Di tabungan yang Sudah kita siapkan Jadi kalau misalnya Kalian udah punya Tabungan sendiri Otomatis kalian tuh punya Kayak misalnya Jaga-jaga Kalau misalnya ada Sesuatu yang mendadak Yang ingin kalian beli Kalian sudah punya Simpanan Sendiri Kayak gitu Jadi Lebih mudah lah Kalau misalnya punya Tabungan sendiri Jadi Itu tadi Tips-tips Dalam menabung Dari aku Nah buat kalian Yang saat ini Belum juga menabung Kalau kalian Udah nonton video ini Mulailah menabung Dari saat Kalian selesai Menonton video ini Buruan menabung Mulai dari sekarang Kenapa? Karena menabung itu Sangat bermanfaat Buat diri kita sendiri Jadi Cukup sekian Video Tips menabung Dari saya Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Buat teman-teman semua Sekali lagi Buat kalian Yang belum subscribe Subscribe Sekarang juga Tekan tombol merah Dan juga Like, comment Serta share Ke semua teman-teman kalian Semoga video ini Bermanfaat Buat kita semua Jangan lupa juga Follow instagram aku At leha lezu Cukup sekian Video kali ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax